What's up school fans, welcome back to the timeout What's up semuanya, dan selamat datang di kelas timeout hari ini Dan timeout geng, di kelas hari ini gue akan sambil megang hp gue guys Karena gue lagi refresh, terus ini page-nya tim barunya si Carl Patrick Gloria Gue sebenernya udah nunggu sekitar 45 menit tadi ini Karena kita tau, Carl baru aja di posting thank you sama Ranspik Basketball Dia akan pindah ke tim baru nanti ini Gue tadinya pengen bikin materinya, gue pengen research dulu Tapi kalo memang, tiba-tiba pertengahan jalan nanti timnya yang baru nge-post Dan juga welcome Carl Patrick Gloria Jadi gue mau gak mau harus live reaction nanti ini Kita kayaknya belum pernah ya, ada live reaction berita di timeout Jadi ya, bener-bener lah, bisa aja nih jadi yang paling pertama Pasti jadi tidak ditunggu saja, dan jujur gue belum terlalu ngikutin NBA preseason banget Kecuali mungkin gue liat statsnya pemain dan juga pengen liat rotasi tim-tim demi untuk NBA fantasy gue Tapi of course, satu nama yang kita akan bicarakan di kelas ini dan juga beberapa orang mungkin ngomongin terus juga di NBA preseason ini Dia adalah Ben Simmons, kita tau Ben Simmons is making a comeback this season untuk Brooklyn Nets Kita akan bahas apakah dia akan jadi a feel good story untuk Ben Simmons atau dia akan flop Gue akan kasih pandangan gue tentang Ben Simmons di kelas hari ini And of course, kita akan bahas IBL juga Tangerang Hawks Mereka nih juga mulai nambah-nambahnya pemain-pemain yang bagus-bagus Mereka baru aja recruit Gabriel Batistuta dan juga Randika Aprilian Apakah mereka bisa mesec playoff? Nanti kita akan bahas juga Dan terakhir, special treat untuk kalian semua timeout, geng Ini kita udah bahas sih kalau di grup discord, tapi gue ingin share aja kepada kalian semua karena ada rumor Ini mungkin adalah rumor terbesar di IBL Jadi ini udah dibahas sekitar 2 mingguan lah di kalangan IBL Tapi gue gak tau ini bener atau tidak But I'm just gonna share it to you guys karena this is very exciting menurut gue Dan sebenernya ada chance untuk terjadi Jadi just wait ya, ditunggu aja nanti di akhir video kelas timeout ini Jadi seperti biasa guys, selalu kita mulai mohon supportnya guys Jangan lupa dikasih like dulu guys Dan nanti juga ditunggu komen-komennya Dan kalau kalian yang support lebih jauh channel ini Kalian bisa join jadi member dan masuk ke discord kita Agar kalian paling pertama nanti tau tentang rumor-rumor terkini di IBL So once again, thank you so much guys for watching And let's start our class right now Pertama, kita akan mulai dengan beberapa hal yang keren nih Dari para rookie Dan yang pertama, rookie-nya Yusin Rockets Came with Moore With a nice alley-oop Melawan Pelicans And of course, pilihan gue untuk rookie of the year Amin Thompson Show off his bounce juga With the double clutch dunk From the baseline Dan terakhir ini sayang banget sih Rookie-nya Hornets Brandon Miller tadi offensifal Kalau gak sih nih, pasti akan jadi dunk of the night man He almost killed Daniel Gafford man With that dunk, gila sih Excited sih untuk gue ngeliat Brandon Miller juga Dia kayaknya bisa jadi first option nanti ini Bersama, ataupun second option maybe With the Charlotte Hornets, semoga aja But, ini rookie-ruki udah boleh show off dang-dangnya mereka sih Excited sih for the NBA season yang akan mulai Tanggal 25 atau 26 Oktober nanti ya Open night Gak lebih so much fun sih Oke Dylan Brooks Oh my God Ini orang memang baik ya Dan juga sangat dermawan Setelah di Jakarta mempromosikan Roti O Sekarang ini dia langsung nyumbang 25.000 USD kepada NBA Baru juga main di first preseason game-nya Langsung bertingkah dia Game-nya berjalan gak nyampe 5 menit tiba-tiba Dia langsung dong Mukul bijinya si Daniel Tice Langsung-langsung Kalau hal-halnya di-ejected kemarin ini Di game tersebut Dan ya, Mas Dylan belum tobat Dan dia, I think Udah mulai lebih embrace His role as a villain Kemarin apa sih dia ngomong ya Dia suka banget thinknamenya Dylan the Villain Kalau gak salah namanya But Semoga Ini tidak mencontoh Apa tidak memberikan contoh Buruk kepada anak-anak mudanya Houston Rockets But Hey, Dylan is there He's just letting everybody know That he is back Dan dia siap Untuk bisa Gak bukulin biji sih Tapi apa ya Untuk bisa jadi That villain though For the Houston Rockets Nah, kita pindah ke Ben Simmons Ben Simmons sudah mulai balik lagi Seperti Ben Simmons yang dulu Dimana dia 3-time All-Star Dan juga Rookie of the Year Kalau hal-hal 2-time Masuk ke All-Defensive Team juga Walaupun ini masih pre-season Tapi menurut gue ini good sign banget sih Untuk Brooklyn Nest Dimana mereka hari ini Bantai tim dari Israel Namanya Mekabi Ra'anana Nah, ini namanya agak susah ya Mekabi Ra'anana Nah, dengan skor 133 35-103 Ben Simmons Men, statsnya sih boleh nih 6.6 rebounds 9 assist Kalau nggak salah dalam 21 menit I like what I saw From Ben Simmons Jujur aja Kelihatan he play Dengan lose He play with confidence Menurut gue Kayaknya udah balik lagi Kita tau lah ya Ben Simmons ini Men, he went through it Secara physically Dia ada cedera di nerfnya dia Lalu juga kita tau Mentally Dengan fansnya Philly Yang ngebully dia Setelah dia nggak layup Bolanya malah dipassing Di bawah ring Gue bukan fansnya Ben Simmons Jujur aja But, it will be nice Menurut gue untuk melihat Ben Simmons bisa seperti dulu lagi Di awal karirnya dia di Philly Kalau Ben Simmons bisa go back Bisa balik eh Close To yang dulu Menurut gue Brooklyn Nets Bisa jadi salah satu tim Yang paling surprising Nantinya di Eastern Conference Tadi menurut gue Asik banget ya Gue ngeliat dia Kayak set the pace Untuk pemain Brooklyn Nets Dimana juga passing-passingnya You can see his court vision His court vision is amazing Sembilan asis Ada satu yang ke Dorian Finis Smith Atau Lonnie Walker Tadi tuh sama dia Langsung di dunk Bolanya Lalu Ada Steel juga Midcourt Tapi dunknya traveling Itu harusnya sih Menurut gue Of course Yang paling kena Sama gue hari ini Passing-nya adalah Dia nge-drive baseline Lalu behind the back Kepada Harry Jals For the two-handed slam Man That was really nice Menurut gue sih And Harry Jals Had a big night Former draft pick Dari Sacramento Kings Dia 16 poin Hari ini Dan juga 10 rebound Harry Jals sih Salah satu pemain Yang dulu tuh Di high school Tapi paling jago Jadi semoga aja Dia bisa masuk ke roster Brooklyn Nets Dan juga unlock His potential But back to the Back to Ben Simmons Of course Highlight of the net-nya adalah Dimana dia Fade away Gila sih Fade away shotnya sih Itu susah banget Dan jarang-jarang kita Ngelihat Ben Simmons Berani ngambil Tembakan tersebut Tapi Of course Gue yakin sih Gue yakin banget Kalau Ben Simmons Kayaknya Dimana environment-nya Si Brooklyn Nets ini Sangat mendukung Dia banget sih I think everybody Has just good things To say About Ben Simmons Selama training camp Lo bisa lihat Semuanya positif banget Tentang dia Jadi gue Yakin disini Dia akan menemukan Confident level-nya dia lagi Dan Ini akan ngeri sih Kalau dia bisa Menjadi One-two punch Bersama Michael Bridges Kita tahu Michael Bridges ini Gonna be the star He's gonna be the star Untuk Brooklyn Nets Dan Ben Simmons itu Orangnya paling jago Asis ke Three-point shooter Dulu di Philly itu Gue gak tau Berapa asisnya Tapi paling banyak Dia asisnya tuh Untuk three points Jadi disini Dia bisa Ada Cam Johnson Michael Bridges Ada Spencer Dean Weedy Spencer Dean Weedy Jadi cash and shoot guard You're not bad Menurut gue Jadi This is a very good Situation Menurut gue Untuk Ben Simmons Jadi Untuk gue yakin Gue yakin Kalau memang Everything bisa club Everything bisa Apa ya Semuanya healthy juga Ada yang cedera Pemain Brooklyn Nets They're gonna be One of the most Fun team to watch Obviously Menurut gue Masih ada kayak Cam Thomas Kita gak udah lupa Masih ada Dorian Vinnie Smith Lonnie Walker Even menurut gue Dan juga Kalau misalkan Nanti si Danny Smith Jr. Bisa masuk And of course Danny Claxton This team is not bad Man They got a lot of Good players Menurut gue On this team Silingnya Of course Silingnya Menurut gue Pastinya adalah First round playoff Tapi Jangan kaget sih Menurut gue Kalau mereka Tiba-tiba bisa Masuk ke second round Atau Lebih dari itu Karena menurut gue This team has the potential To be the surprise Of next season So let's go Ben Gue udah Draft Ben Simas lagi Untuk fantasy team gue Semoga dia bisa Bawa team gue Juara This season Oke Untuk NBA Itu aja sih Yang gue akan bahas Belum ada Terlalu banyak hal Yang menarik juga Untuk gue bisa bahas Next Sini akan bahas tentang Tim-tim IBL Sudah mulai Mengatur timnya Mereka menghadapi Season 2024 Dan Tangerang Hawks Menjadi salah satu tim Yang sangat aktif sekali Mereka baru aja Menambahkan Gabriel Batistuta Dan juga Randika Aprilen Ke rosternya mereka Untuk next season Setelah Last season Mereka tipis banget sih Gagal Loloska playoff I think Mas Joko Nggak mau itu terulang lagi Langsung Dia mencoba Untuk mengambil Beberapa pemain Yang memang Beteran Dan juga bisa Memperkuat Offense Dari Tanggerang Hawks Dimana Offense Hawks ini Of course Mereka dulu Nggak punya banyak opsi Banget sih Untuk nembak Three point Ataupun juga Untuk Pemain yang bisa Ngeslash Ataupun juga bisa Post up Jadi These two additions Menurut gue Ini akan Sangat membantu Hawks banget This season And of course Gue denger-dengar Mereka akan Nambah satu Big Man lagi Yang mereka sudah dapatkan Tapi memang belum Di announce Di IG-nya Tapi kalau di Discord Sudah di announce Jadi itu kenapa Kalian wajib Tengah masuk ke Discord Oke Gabu Nggak usah diragukan lagi Kemampuan Three Point-nya Kita tahu Dia dari Pleter Jaya Lalu ke West Band Sekarang Dia mendarat Di Tanggerang Hawks Selama gue liat Sparring-nya Tanggerang Hawks Kemarin ini Gabu itu Kayak cocok banget Di sistemnya Mas Joko Dan Dia Nembak yang masih Tajem banget Gak sih Waktu gue nonton Dia ngalah Empat kali Three Point Dan kalau itu Kalau nggak salah Baru game pertamanya dia Sama Tanggerang Hawks Jadi Dia tune-innya cepet banget Dan emang dia Udah keliatan Nyaman banget sih Jadi kayaknya Untuk Gabu ini Tinggal Dia bisa cocok Sama pelatih Dan juga dapat Opportunity sih Untuk bisa nunjukin Kemampuan Nembak Three Point-nya Dia sedangkan Randika Kalau gue liat Ini adalah pemain serba bisa Jujur gue Nggak gitu Nonton NSA Gue jarang banget Tapi gue tadi liat Highlights-nya dikit Dia ini bisa nusuk ke dalam Bisa post up Bisa juga Nembak Three Point Jadi ini pemainnya Sangat versatile banget Kok gue liat Dan kok gue liat Kayak Baby Caleb Gitu lah ya Baby Caleb lah Mirip-mirip Kok halnya ITHB juga kan Iya Dua-duanya ITHB itu Dia ini Bagus banget menurut gue Untuk spacing Apalagi nanti kita tahu Akan ada dua pemain asing Yang bermain di lapangan So Strategi pelatih-pelatih Pastinya akan berubah Jadi Pemain asing Suka ngedrive kan Jadi ntar Kalau dia ngedrive Dia akan suka kick up Jadi Tim-tim ini akan butuh Banyak shooter Jadi Gabu itu bagus Lalu juga Randika ini Bisa nembak Three Point So this is a solid Solid pick up Dengan Peraturan yang baru Ada di IBL Dan kita tahu Masih ada Danny Ray Sebagai franchise player Serta juga ada The veteran Risky FND Magai Aeng Lalu juga masih ada Winston sebagai Point Guard Dan Fabio Big Man yang terus improve Ngeri sih Menurut gue Sekarang ini Si Tanggerang Hoax Berhasil Membuat Ataupun juga Mempersiapkan tim Yang sangat solid Menurut gue Sangat kompetitif Untuk next season Karena tinggal itu gue Siapa pemain asing Yang akan mereka ambil Karena pemain asing Juga akan jadi Pengaruh besar banget Di next season Tapi Satu nama yang You guys have to watch out for Dia adalah Andrew Lensun Setelah main di Patriots Man Gue main nonton mereka Lawan Prapuan Menado Sorry Prapuan Sulawesi Utara Lensun was Unstoppable Dan gue main juga Sempet ketemu Mas Joko Juga di Bali Jadi gue sempet ngobrol Sama dia juga Katanya pas lawan Dewa pun Itu susah banget Jaga Lensun Karena anak ini Tingginya sekitar 186-188 Bisa bawa bola Dan dia itu Tajem banget Ngedrive-nya Jadi dia bisa Finish for himself Dengan layup Ataupun juga bisa Create for others So Salah satu pemain yang gue Paling tubuh-tubuh Untuk nonton next season Di IBL Itu adalah Lensun Lensun menurut gue Man I can't wait Si Lensun I think he's gonna be Mungkin aja Bisa salah Jadi salah satu pemain Yang jadi most improved player Mungkin itu adalah Early candidate Untuk most improved player Next season di IBL So thank you Ranghawks Mereka gue Very solid Mereka pasti akan Meramaikan tuh Posisi 7 Posisi 8 Untuk playoff Next season Oke Sekarang kita akan cek dulu Apakah tim barunya Kal Gloria sudah nge-post Ternyata Belum guys Jadi kita belum bisa Live reaction Tentang tim barunya Kal Gloria Tapi Kal Gloria ini Memang sudah Sekitar 3 mingguan lah Ataupun juga sebulan Rumornya kita dengar Dia akan ditukar Dengan salah satu pemain muda Sokohala Satu pemain muda Dan juga satu point guard Yang third stringer Atau fourth stringer Setelah gue Tapi Kita nanti tunggu aja Untuk deal resminya Setelah tim barunya ini Announce But Kal Gloria pindah ini Akan memberikan dia Kesempatan Untuk bisa shine Dia tahun lalu Di Patriots Kalau gue gak salah 6,3 point per game Dan juga 3,48 rebound Per game Ini anak Mennya ngotot banget sih Mennya ngotot banget Dan gak mau kalah So The team Tim barunya Akan mendapatkan dia Itu akan sangat Menguntungkan sekali Sekarang kita akan pindah Ke The biggest Rumor In the IBL History Jujur Gue gak tau Bisa percaya Atau enggak Rumor ini Tapi makin hari Makin banyak orang Seperti gue bilang Ngomongin rumor ini Kayaknya Sudah ada 2 team Ada 2 team Gue denger-denger Yang sudah In contact Dengan Agentnya Dengan 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 The Marcus Cousins Guys Gila Gue gak kebayang Kalau The Marcus Cousins Akan main Di IBL Ini Men Monumental banget sih Menurut gue sih Kalau sampe Si The Marcus Cousins ini Boogie bisa nyampe Di IBL Men Former 5th overall pick 4 time NBA all star An Olympic gold medalist A FIBA World Cup Winner also Champion juga Tahun 2014 Kalau gak salah ya Si Boogie menang Jadi Juara dunia Oke Rumor yang gue denger 2 team Sudah Hubungan langsung Komunikasi Dengan Agentnya Boogie Tapi memang Ada beberapa Special request Untuk leavingnya dia Di Indonesia Yang gue gak tau Itu bisa di fulfill Atau tidak oleh 2 team ini Gue Belum mau percaya Gue jujur Belum mau percaya Rumor ini He's 33 years old Dia 33 tahun Tapi tetep sih Kalau Boogie main di IBL Cari TV partner Untuk IBL Akan gampang Sorry Untuk tim tersebut Cari TV partner Akan gampang Karena TV nanti Akan sendiri-sendiri semua ya Karena home and away Sistemnya semua Sponsor Untuk tim tersebut I think it's gonna be Really easy too Untuk menjual Karena Gue yakin Dengan adanya Boogie ini Hampir setiap game Pastinya Akan sold out Nantinya Siapa yang gak mau nonton Boogie Pasti semua fans IBL Mau nonton Boogie juga Kapan lagi kan Tapi memang PR-nya adalah Tentang scheduling Boogie ini Kalau misalnya ada pemain Sekaliber Boogie Sekaliber Demersi-demersi Datang ke IBL Ini harus dikasih prime time Terus sih Harus dikasih prime time Terus Dan juga marketingnya Harus bener Agar Bisa membuat Para fans ini Hype Dan juga mau datang Untuk spend uang Beli jersey Beli apapun itu Atribut nantinya Kalau dijual Jadi Man It's gonna be Good business It's gonna be good business Kalau emang Boogie Bisa datang ke IBL Kita tau Ini udah ada koneksinya Dulu kan Boogie Sempet Oh yeah Boogie sempet main Atau Timnas Lawan Timnas Suatu zaman yang Lester Prosper So the connection Is there Jadi Ya Begitulah Kita tunggu aja Apakah bener Atau tidak Kemain-kemainnya Juga ada nama Kayak Frank Niti Tapi Frank Niti Kabarnya Katanya gak jadi Mau main di Indonesia Ada Terence Ferguson Mantan pemainnya OKC Thunder Lalu juga ada nama Pemain Mantan Clippers Diamond Stone Yang digosipin Bisa aja ke IBL Tapi kita liat lah Nanti Siapa aja Kira-kira Yang akan datang Gue berdoa sih Akan ada beberapa Pemain Pemain sekaliber NBA Atau juga mantan Pemain NBA Untuk bisa menaikkan Namanya IBL Kedepannya Jadi kita doakan aja Karena Menurut gue Kedepan ini Udah of course Gue kalau liat NBA Itu seneng Banget sih mereka How they engage With their fans Team-tim Kayak open practice Tim-tim kayak ngajak Anak kecil masuk ke lapangan Main basket Bagaimana Westbrook Ngasih jersinya Dia ke penonton Hal-hal kayak gini nih Itu bisa banget Ditiru sama tim IBL Untuk bisa viral lah Untuk bisa Engage Ataupun juga naikin Naikin apapun itu Dengan fansnya mereka Karena menurut gue Karena menurut gue Udah lah Jangan lah Banyak rahasia-rahasia lah Tim IBL Menurut gue Bikin lah Open practice Bikin lah Media day Bikin lah Pokoknya apapun itu Untuk konten Untuk engagement Dengan fans I think it's time Kita semua terbuka Dan Everything else Menurut gue Of course Semua pengen juara Of course Pengen juara lah Gak mungkin lah Gak ada tim yang gak mau juara Tapi menurut gue At the end of the day Semua tim itu Doing Their thing Untuk their fans Menurut gue Jadi Hopefully sih menurut gue Akan semakin banyak Activities Akan semakin banyak Kayak Apa sebutannya Udah lama gak kerja di kantor Ya Jadi saya lupa Sebutannya apa Offline activities I guess Itu adalah sebutannya Jadi semoga akan Makin banyak hal tersebut Ya Excited Just super excited For IBL next season So itu dulu Untuk time outnya Kita cek sekali lagi Tim barunya Cal Gloria Masih tidak ada guys Jadi kita Belum bisa live reaction So itu dulu dari gue guys Thank you so much For joining my class today Really appreciate everybody Seperti biasa guys Jangan lupa Support channel ini Selalu guys Karena kita Akan makin dekat Ke NBA season Dimana kita akan Ngomongin basket terus Di time out Ataupun juga live chat Jadi Semoga kita bisa survive Another year guys Doakan So once again Really appreciate everybody And I will see you guys again Very soon Peace out everybody I will see you guys